Halo teman-teman, kenalin aku Gafril, jadi aku hari ini bakal bawa teman-teman sekalian nih ke salah satu galeri yang ada di Semarang dan itu populer banget. Lokasinya sendiri ada di Gereja Belenduk dan ini tuh gak jauh-jauh dari Gereja Belenduk, cuma 100 meter aja kalian udah langsung bisa. So, tanpa tunggu apa lagi, yuk langsung ke katanya. Semarang Contemporary Art Gallery yang berada di kota lama ini buka setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai jam setengah 5 sore, kecuali hari Senin mereka tutup ya. Untuk biaya masuk sendiri dikenakan 20 ribu rupiah per orang dan pihak galeri juga membebaskan pengunjungnya untuk dapat mengambil gambar ataupun video dengan syarat tidak menyentuh secara langsung karya yang ada di dalam galeri ya teman-teman. Tempat ini juga sering disebut sebagai Semarang Galeri dan galeri Semarang ini memiliki dua lantai. Saat itu sedang ada dua pameran tunggal dari Mujahidin Nur Rahman yang dikuratori oleh Alia Swastika dengan tema Your Silence Will Not Protect You yang terletak di lantai 2. Serta karya Eddie Susanto yang dikuratori oleh dirinya sendiri dengan tema Renaissance of China yang terletak di lantai 1. Galeri Semarang ini bisa banget loh jadi salah satu pilihan tempat untuk melepas penat buat teman-teman yang introvert yang tidak suka keramaian. Karena introvert itu bukan berarti tak suka berbaur dengan lingkungan ya. Mungkin terkesan suka menyendiri, tapi seorang introvert juga dapat menikmati dunia luar nih sebagai pelepas penat untuk mereka. Healing. Pergi ke Galeri Semarang adalah salah satu solusi yang tepat nih bagi para introvert. Karya seni yang dipamerkan di dalam Galeri Semarang ini tak lain berasal dari hasil tangan para seniman yang menyebar di seluruh Indonesia. Penataan karya seni dan tata letakian estetik ini, juga interior bangunan dengan warna putih yang mendominasi, menjadikan Galeri Semarang terasa lebih minimalis dan mewah. Ini merupakan salah satu karya seni dari Mujahidin Nur Rahman yang berjudul You Than A Full Moon Have A Dark Side yang banyak menarik perhatian pengunjung. Tentu akan banyak karya-karya pameran dari seniman lain yang tetap terus mengisi keindahan Galeri Semarang ke depannya. Dan pastinya tak kalah bagus dengan seniman sebelumnya. Jadi jangan pergi sekali saja nih ke Galeri Semarang karena seni yang ada di dalamnya tak akan pernah berhenti berkarya menghiasi tempat tersebut. Nah jadi itu tadi teman-teman gimana? Seru gak? Apalagi buat teman-teman nih yang introvert dan gak mau berkormung banyak orang kayak gitu. Ini tempat bisa jadi buat healing banget buat teman-teman. So tanpa tunggu apa-apa lagi, langsung aja mampir kesini. Oke? Bye! Sub indo by broth3rmax